Intro Halo semuanya, kembali lagi di episode Podcast Pulang Kuliah Dan di episode kali ini Kita akan membahas seputar teknologi dan informasi Udah hadir bersama kita, ini ya Langsung masuk inframe aja Ada sastra, kita kasih sapa dulu sama penonton di rumah Nanti biar perkenalan juga ya Gitu ya, jadi Di kali ini kita akan membahas seputar Pokoknya teknologi dan informasi Mahasiswa ya, jadi Gimana kuliah, gitu Gimana, apa yang dipelajari disana Oke, kita sapa dulu Halo sastra, apa kabar? Halo, halo kak Jadi ini, makasih udah menyempatkan datang Karena juga Aku juga makasih kak Karena aku mengambarinya dadak ya Jadi makasih banget udah datang Oke, jadi mungkin bisa kenalin dulu Soal nama, kemudian asal dari mana Terus kita ambil kuliah jurusan nambah Oke, jadi Halo teman-teman, nama aku Sastra Gangga Nah, biasanya dipanggil Sastra Terus sekarang aku saat ini lagi ambil Kuliah di jurusan teknik informatika Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Terus asal aku dari Bali Dari Bali Iya Jadi kamu kuliah jauh-jauh dari Salatiga Dari Bali ke Salatiga ya Itu jauh banget Nah, kalau boleh tau nih Sastra Kenapa kamu akhirnya bisa kuliah di TI Dan juga kenapa pilih, akhirnya pilih UKSB Mungkin bisa diceritain dulu Oke, mungkin dari awal dulu ya Iya, boleh-boleh dari awal Jadi dulu itu sebenernya aku nggak pilih di UKSB ini, Kak Oh gitu? Iya, dulu aku sempat pingin kuliah di Jogja Gitu Nah, nggak perlu di-spill lah ya, Kak Iya, tapi jurusannya sama Di Jogja itu targetinnya Oh, sebenernya nggak beda, Kak Dulu beda jurusannya Kayaknya aku tau sih Di Jogja itu orang ngincernya cuma seni Iya, lanjut-lanjut Oke, oke Iya, dulu beda jurusannya Nah, terus itu kan SBM PTN nih, Kak Iya Nah, terus aku nggak keterima nih Jadi ya begitu Oke, oke Yaudah, aku akhirnya gap year dulu Terus waktu selama aku gap year 1 tahun Itu aku kerja Terus juga aku akhirnya kayak Cari-cari lah, belajar-belajar online Kayak explore-explore gitu loh, Kak Terus aku sempat belajar-belajar kayak Cari-cari free course gitu Aku gap year berarti? Iya, Kak Aku nggak tau Oh gitu Jadi kamu sambil itu kamu cari course gitu ya Iya, bener-bener Terus salah satunya yang sangat Yang menurutku paling influential itu Waktu itu course-nya ada dari Free course dari Harvard University Oke Nah, itu dia computer science Oh, online ya? Yes, online Itu gratis? Iya, gratis ya Dari selanggarakan Dapat sertifikat juga ya? Iya, betul Jadi Harvard jelas sih, keren-keren-keren Terus, terus Itu kayak online gitu kan Jadi dia kadang ada juga live-nya Jadi kita ada Zoom Kayak gitu Terus disitu Aku belajar kayak coding Itu awal-awal banget Aku belajar coding Jadi sebelumnya aku nggak pernah nih, Kak Kayak unfamiliar banget gitu Waduh Nah, tadi kita sempat ngobrol di belakang layar ya teman-teman Jadi Tanya sebenarnya Sastra ini ada background IT apa nggak gitu kan Dan ternyata kita udah dapet jawabannya ya Jadi Selama gap year itu Satu tahun ya Kamu memanfaatkan waktu itu Untuk belajar-belajar Dari awal dong berarti Iya, dari awal banget Dari dasar banget Dari dasar banget Dari aku nggak tau apa-apa gitu, Kak Sampai sekarang Kamu masuk di TI Ini tahun keberapa berarti kuliah? Aku tahun ketiga Tahun ketiga kuliah Angkatan 21 Angkatan 21 ya berarti Selama kamu kuliah nih Kira-kira Apa aja yang kamu udah dapetin Di kuliah TI itu? Emang belajar apa aja sih? Di sana tuh Kalau di TI itu banyak banget sih Pakai istilah-istilah yang ini nggak apa-apa kok Nanti-nanti Kalau kurang jelas Nanti ada yang ini ya Pakai istilah-istilah yang susah aja Jangan disederhanakan Jadi mungkin aku Share dari semester-semester awal dulu ya Boleh, boleh Semester satu Belajar apa gitu Jadi kalau di semester pertama Itu pastinya kita diajarin dulu Dasar-dasarnya Ya, of course ya Jadi kayak misalnya Dasar pemograman Terus kayak algoritma struktur data Mat-mat-kadi script Jadi bener-bener dasar banget Kayak logika-logika dasarnya Logika-logika dasarnya Kayak temen-temen gitu ya Misalnya Yang pengen masuk TI Itu juga nggak perlu khawatir No worries Kita juga Kalian nggak bisa ngoding itu It's okay Karena bakal diajarin banget nih Dari dasar-dasarnya gitu Kira-kira kalau misalnya masuk TI sendiri Apa yang harus dipersiapkan sih? Modal apa yang harus dipunyai? Selain laptop? Kalau Apa yang harus dipersiapkan sih? Menurut aku Pastinya ini sih Kak Khususnya nih untuk Kalau perempuan Misalnya mau masuk TI Kalian nggak usah takut Pertama Nggak usah takut akan stigma-stigma gitu Kak Kan banyak orang yang bilang Misalnya TI, komputer itu Ranah yang Laki-laki banget Betul 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 Ya jadi itu tuh Harus dibuang dulu nih Stigmanya Jadi kayak nggak boleh Ada kayak ketakutan-ketakutan kayak gitu Nah terus Juga kita bisa siapin juga Misalnya kita ikut-ikut Kursus online Kan banyak banget nih sekarang Tutorial-tutorial Youtube Terus kayak Misalnya di Kursus online kayak di Harvard Itu banyak banget Coursera gitu-gitu Juga banyak sekali Jadi kalian juga bisa siapin dulu Kayak Kalian Pelajari logika-logika dasarnya Supaya mungkin nanti akan Kalian lebih prepared aja gitu Waktu masuk kuliah gitu Keren, 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 keren Jadi Itu ya yang harus dipersiapkan ya Berarti kalau Sastra sendiri sekarang Udah Menguasai Maksudnya konsentrasinya di apa nih Kalau Kalau aku sendiri Aku ambil software engineering Jadi Di TI itu ada tiga Jadi Kalau di UKSW Itu ada Jaringan Terus ada software engineering Sama ada data science Gitu Kenapa kamu pilih software engineering Kayaknya itu yang paling susah Gitu loh Kenapa pilih yang paling susah Maksudnya dibandingkan sama network engineering Sama data science kan Kayaknya yang paling susah kan software engineering Kenapa kamu pilih itu Dulu Sebenarnya karena aku Aku waktu itu Sempat ada mata kuliah Namanya Object Oriented Programming Atau Pemrograman berorientasi objek Jadi itu sebenarnya kayak Di semua bahasa pemrograman Itu nanti kita benar-benar pakai konsep itu Kak Nah Saat itu aku ambil dosen Dosennya itu bagus banget Menurut aku Dan inspiring banget Dosennya itu dosen perempuan juga Kak Siapa namanya? Di situ aja Iya gak apa-apa Nah itu ada yang namanya Kak Nina Oh iya Nah di situ aku mulai Kayak keinspired gitu sama dia Kak Terus aku sangat-sangat enjoy Matkul ini Object Oriented Programming Dan dari situ Kayak Orang-orang bilang Kayak Oh kalau kamu enjoy OOP Berarti kamu akan enjoy juga Menjadi software engineer Kayak gitu sih Kak Iya Tapi Disitulah aku akhirnya memutuskan Untuk ambil software engineer juga Terus Yang kedua itu reasonnya Karena Banyak sekali proyek Kayak misalnya Kerjaan-kerjaan remote gitu Kak Nanti Kalau misalnya di software engineer Jadi kayak Gitu Jadi Sebenernya prospek yang kamu incar Kedepannya itu Bener-bener udah kamu targeting ya Dari sekarang ya Jadi kayak Kamu tadi kan bilang Kerja remote ya Berarti kan gak harus Kerja from office ya Kalau kayak gitu kan Jadi It's mean Bisa fleksibel juga Waktunya juga Tapi ya itu tadi Teman-teman Kalau kalian mau Menakunin Software engineering Memang Itu butuh konsistensi yang tinggi Iya kan Iya betul banget Sering banget lembur dong berarti Iya Kak Jadi kayak Kalau misalnya nih Kita ada Kan sering nih kita dikasih Projek-projek gitu ya Misalnya tugas-tugas Apalagi kalau akhir-akhir semester Itu biasanya ada tugas rancang TR gitu Kita biasanya disuruh bikin web Project gitu ya Yes Atau Mobile application Kayak gitu Itu Bener-bener kita harus lembur Terus kayak Sering banget Kayak teman-teman TI Pasti tahu kayak Ada error-error Atau bug gitu Itu bisa Kayak kadang Sampai 3-4 hari Baru ketemu nih Errornya dimana Nah itu Emang bener-bener harus Kita ya Terlatin aja gitu Kayak sabar Enjoyin prosesnya aja gitu Jadi buat para software engineering Atau programming Itu sering banget ya Demuin bug-bug gitu ya Kadang error disintak lainnya gitu Kita bingung gitu Kadang mau perbaikin dengan apa kan gitu ya Kadang itu berhari-hari Gitu kan Kita cari di internet Tapi kita gak tau juga Mau nyari Ini masalahnya apa gitu kan Karena kan Itu gak spesifik gitu loh Kadang kan setiap orang kan beda-beda gitu Ya kadang even Kak Cuma salah titik koma itu Bisa jadi error Dan itu bisa Kayak kita baru engeh Baru engeh Kayak misalnya sekitar Berapa jam gitu Oh cuma salah titik koma doang Gitu taunya Gila itu emang bener sih Jadi mungkin ini buat orang-orang yang awam ya Berarti kalau kamu belajar di TI itu Kamu pakai apa namanya Bahasa apa aja yang dipelajarin Oke Kalau sejauh ini Aku pernah belajar itu Bahasa pemrograman ya Bukan bahasa Bukan bahasa hari hari Nanti kita kawanya ya Oke gimana Kalau sejauh ini sih Aku belajar bahasa C Bahasa C C++ Terus ada Java JavaScript Terus Python PHP Itu sih Kak Ya Mana bahasa yang paling susah menurutmu Untuk dibelajarin Yang paling susah itu Java JavaScript Itu susah banget Karena Karena dia Bener-bener Apa ya Kayak Dia tuh lebih ke Banyak konsep-konsep OOPnya gitu Kak Jadi Kayak kalau misalnya kita Gak bener-bener mendalami banget nih Konsep OOP Konsep OOP tuh cukup Challenging sih menurut aku ya Jadi harus bener-bener Tau banget Dasar dari konsep-konsep OOP itu Itu sih Kak Jadi dari beberapa bahasa Pemrograman itu Yang paling favorit kamu Yang memang kamu kuasain Apa itu Yang aku paling suka Sekarang itu adalah Java dan Python Java dan Python Iya Malah yang paling susah juga Yang paling dia suka Emang agak lain nih Anak nih Oke Jadi Kamu sendiri kan tadi bilang Kalau Memang kamu gak ada background IT ya Terus kemudian Akhirnya karena passion itu Kamu bisa mengantarkan kamu Sejauh ini kan ya Nah ini mungkin Kamu belum bisa cerita detail ya Tapi Tadi udah ngobrol-ngobrol Dan Sastra cerita Kalau dia udah keterima di Apa Internship program ya Salah satunya itu Mungkin bisa diceritakan ya Kenapa Gimana bisa kamu bisa Akhirnya bisa Masuk ke dalam program intern itu Yang which is Dia belum masuk ya Tapi maksudnya Akan Dia udah masuk keterima Tapi belum Dilaksanakan Oke Jadi maksudnya kayak awal Aku tertarik ke Apple gitu ya Oke Jadi Awal aku tertarik itu Sebenernya Waktu aku masuk kuliah Itu aku Punya Apa ya Kayak Cita-cita gitu Aku berjanji pada diri aku sendiri Itu aku At least selama aku kuliah Itu ada 3 program Yang sebenernya aku tertarik Itu Boleh dong Boleh dong Biar-biar menginspirasi juga Oke Jadi Selama aku kuliah Itu aku sempat tertarik Untuk Pengikuti At least Salah satu dari 3 program ini Jadi ada Pertama Apple Terus ada IISMA Dan juga ada Bangkit Bangkit apa itu? Bangkit itu dari Kampus Merdeka Jadi dia kayak Kursus online gitu Jadi ada di Machine Learning Terus ada Cloud Computing Itu juga IT juga? Ya itu program IT juga Dari Kampus Merdeka Jadi 3 program ini Yang kamu udah incer ya Sebenernya Terus kebetulan Yang Apple ini tuh Yang pertama banget Aku masuk Kuliah itu Yang bener-bener Pertama banget Aku tertarik gitu Nah terus Kenapa sih Alasannya aku tertarik Apple Itu pertama Karena Dulu aku sempat Ada temen aku Kakak kelas aku Yang keterima juga Kak di Apple Jadi dia sharing-sharing Tentang Apple ini Terus kayak Aku akhirnya Searching-searching lagi dong Kak Tentang program Apple ini Terus aku Lihat gitu ya Emang Di Apple Internship ini Mereka Bener-bener Ditrain Untuk menjadi World Class Developer Gila sih Keren sih Tapi Incarannya emang Ini ya Mahasiswa Dan siswa Apa Sebenernya Open untuk Semuanya sih Kak Jadi kayak SMA Mahasiswa Sama ada juga Yang kerja juga Ada yang Apply juga gitu Yang udah punya keluarga Waktu itu aku ada Sempet Lihat juga sih Ada yang keterima juga Ya terus Gitu sih Kak Proses seleksinya Gimana Proses seleksinya Itu Ada Lima tahap Lima tahap Apa aja Banyak ya Tiga aja Itu udah banyak loh Ini lima Gimana tuh Oke Di tahap pertama Itu tuh Ada tahap Portfolio Jadi kita Ngumpulin Portfolio kita Jadi Portfolio itu Bisa berupa Misalnya Kalian pernah bikin Bikin projek Bikin website Atau misalnya Kalian pernah bikin UI UX Design Kayak gitu Terus bisa dimasukin Dalam portfolio Terus juga Misalnya Kalian pernah ikut Lomba-lomba nih Pernah menang lomba Gitu Waktu itu aku Masukin Top 5 Jadi ada Project website Terus ada UI UX design Terus ada Aku pernah bikin Kayak Project AI Jadi kayak Object detection Gitu Itu aku juga masukin Sama ada Lomba-lomba Yang pernah menang Lomba-lomba Gitu Itu tahap pertama Oh Di tahap Portfolio itu juga Di tahap Ke satu itu Ada Kita harus CV kita Curriculum Vitae Dan juga Motivation Letter Jadi kayak Kenapa sih Kalian Pingin ikut Program ini Dan kenapa Menurut kalian Kalian Pantas Untuk masuk ke Program ini Gitu Nah Lanjut Setelah lolos Berkas Itu berkas ya Itu berkas dulu Terus setelah lolos Itu tahap kedua Itu ada Online test Online test Ya Jadi itu tes tulis Jadi tes tulis itu Ada dua part Dua bagian Part pertama itu Kita Dites logika nih Kak Jadi kayak Lebih soal-soal itu Lebih kayak Pattern-pattern Kayak Misalnya Tapi langsung spesifik Untuk program gak Enggak ya Enggak Itu logika aja sih Kayak logika Sebenernya Semua orang bisa Gitu Karena di Apple ini Terbuka banget Gak cuma di TI doang Tapi Semua orang Dari berbagai Background Itu boleh Gitu Jadi emang Mereka konsepnya Pingin cari Apa ya Mungkin inovasi-inovasi Juga dari Orang-orang Dengan background Yang beda-beda Gitu Oke Jadi gak harus TI Gak harus Gak harus Nah Lanjut-lanjut Setelah tes itu Oh Di tes itu Itu kan part one Nah part keduanya Itu ada Yang codingnya Nah codingnya itu Lebih ke Object-oriented programmingnya Udah aku sempet Singgung-singgung Tadi juga Jadi object-oriented programmingnya Ini cuma yang dasar-dasar aja sih Kak Jadi kayak dia lebih Sudokode Sudokode itu Masih Kayak bahasa manusia Bukan bahasa yang coding-coding Tapi masih bahasa yang bisa Diberti manusia Jadi Sebenernya Kalau kalian mau daftan gitu Kalian Belajarin aja Konsep-konsep dasar OOP Itu kalian pasti Bisa kok Yang Part 2 nya Gitu Berarti Setelah Kamu terjadi Tes 2 itu Berarti ada wawancara juga Iya Nah Setelah part 2 Itu ada Tahap ketiga Ketiga Nah tahap ketiganya itu Aku lupa sih Sebutannya itu apa Cuman dia itu Lebih ke Ngetes perspektif kita gitu Jadi kayak misalnya Ada tes Psikotest Bukan Bukan Jadi kita Dikasih soal nih Kayak problem solving gitu Misalnya Gimana sih kalian Improve parking system gitu Nah terus nanti Kita kayak nulis esai gitu Jadi dikasih ada problem Terus gimana solusinya gitu ya Yes Waktu itu kita dikasih Kayak 3 case gitu 3 case Kita kayak nulis 1 to 2 paragraph gitu lah Ya jadi In English atau Indonesia In English Ya itu ya temen-temen ya Namanya juga Apple Iya Oke Oke Itu ada tiga Mau dispil soal-soalnya Mungkin gak usah terlalu detail ya Nanti kebocoran Nah ya gak Yang penting temen-temen udah dapat gambarannya aja Gambaran umumnya aja ya Jadi memang Ketika kamu join Itu tadi apply Buat Apple internship itu Berarti Salah satu modal yang kamu punya Itu adalah Selain program ini ya Tapi bahasa Inggris juga Yes Bahasa Inggris itu penting banget sih Karena soal-soalnya juga bahasa Inggris Dan semua The whole process applicationnya Juga dalam bahasa Inggris gitu Meskipun nanti di interviewnya itu Kita kayak campur-campur aja sih Kak Jadi kayak Oh ya Game interview itu Setelah tahap ketiga Itu tuh ada Yang tahap keempatnya Tahap keempatnya itu ada Leaderless Group Discussion Jadi namanya LGD Jadi LGD itu kayak Kita tuh dikumpulin kayak segrup-grup gitu Ada Empat Itu para peserta yang Apelah itu Applicants yang udah misalnya Wawah sampe tahap itu Itu Dia di Kita dikumpulin Empat Sampai lima orang Disitu kita juga dikasih Problem-problem Kayak coding gitu Misalnya ada coding yang Ada errornya Atau ada yang kurang lengkap Kayak gitu kita disuruh solve Barang-barang gitu Dan itu di observe gitu Sama ada observernya Itu online? Itu online juga Online juga By zoom atau By zoom Nah Ya itu juga seru banget Karena emang bener-bener Mereka ngeliat Cara kita diskusi Terus cara kita Menerima masukan Dari teman-teman Mereka kerjanya kelompok kan Besok bukan Maksudnya gak kerja sendiri Kalau di perusahaan Kalau di software engineering itu Kalian bakal selalu Akan bekerja dalam tim Gitu sih Iya Kecuali kalian full stack program Kecuali full stack Tapi jarang sih Jarang banget Kalau perusahaan-perusahaan Yang udah gede banget tuh Biasanya jarang banget Yang full stack Iya jarang Tetap ada front end Back end gitu kan Itu kan karena juga Dibikin kayak gitu kan Untuk menjaga Kerasian perusahaan Karena kalau ketika Satu orang dia tahu Semua the whole process ya Betul sekali Betul sekali Yes yes Oh gitu ya Jadi kamu akhirnya Dan akhirnya keterima Gimana perasaanmu Ketika keterima itu Kalau waktu terima itu Aku sedang banget Lewat email ya pemberitahuan Iya lewat email Waktu itu aku ingat banget Itu pagi-pagi Jadi aku tuh lagi keluar Sama temen-temen aku Terus tiba-tiba aku Ngeliat Cek email Terus Emang hari itu pengumuman ya Atau kamu lupa Atau Nggak Sebenernya tuh kayak Nggak dikasih tau sih Hari kapan Cuman Abis itu aku kayak Tiap hari itu Aku kayak ngecek-ngecek gitu loh Kan aku di HP gitu ya Terus Keterima tuh Kayak aku langsung Kaget banget sih Seneng banget gitu Kayak nggak expect gitu Nggak expect Terus akhirnya kamu Apa namanya Setelah kamu tahu ini Berarti Kapan mulai? Oh oke Untuk mulanya itu Masih Februari Oke masih Februari Tahun ini ya Jadi programnya itu 10 bulan Berapa lama? 10 bulan Jadi Februari Sampai Desember gitu Oke oke Nanti disana berarti Yang disediakan Ada PES gitu ya Yes Dia menyediakan Kayak ada Kita kayak dorm Kayak rusun gitu Jadi Itu juga Mereka kasih Living allowance juga sih Oh iya iya Living allowance tuh Gaji guys ya Jadi dapat Sangu lah ya Dapat Bekal disana Jadi kamu keterimanya Yang dimana? Di Apple memang Aku keterimanya Yang di Infinite Learning Di Batam Di Batam Jadi bisa sekalian Main ke Singapura Betul banget Kak Kalau disana Ya Apple Center kan juga Nggak ada di Indonesia Adanya kan di Malaysia Singapura Yes Oke oke Keren banget ya Perjalanan kamu Dari awalnya Kamu bener-bener Nggak ngerti Soal coding Soal Berarti kamu Memulai ketertarikan itu kan Ketika SMA lulus Atau dari SMA ya? Sempat Actually Waktu SMA tuh Pernah ambil Kayak Kelas HTML gitu loh Kak Iya Tapi basic banget Waktu itu sempet Kayak gak terlalu Interest banget sih Waktu itu Udah ikut aja gitu ya Tapi yang mulai Bener-bener interested itu Waktu aku gap year itu Yang waktu aku ambil Course online itu sih Kak Kalau boleh tau Waktu kamu gap year itu Kamu sempet kerja dimana? Atau sempet nyambil kerja apa? Atau aktivitas kamu apa? Jadi dulu aku Untuk mengisi luang Itu aku gap year itu Dulu aku kerja di Potri studio Jadi aku Mengajar Potri Jadi waktu itu aku ngajar Ada Wheel throwing Jadi kayak Pake mesin yang puter-puter itu Kak Sama Mungkin kalau yang belum tau potri itu Itu yang Keramik Keramik gitu Jadi kayak kita bisa bikin base Kita bisa bikin mangkuk Dari tanah liat ya? Ya dari tanah liat Gitu sih Kak Kamu di situ ya? Ngajar di situ ya? Ngajar di situ Tapi itu studionya juga punya kamu kan? Studio Potri itu Bukan Kak Oh bukan? Oh kira itu soal itu Gak gak Itu punya ada Ada temen aku Jadi dia jadi manager di situ Terus kita kayak Karena aku waktu itu gap year Terus kayak Ya udahlah Aku cari kegiatan Terus kayak Sambil nabung-nabung juga Sambil nabung gitu ya? Jadi kayak Ya udah Aku kerja aja Apa aja Terus Yang penting Aku bisa Sambil produktif juga Gitu sih kan Keren sih Keren keren Oke sama satu lagi nih Sastra Kan aku tuh baru liat Di Kapan ya kamu posting itu Kamu barusan Rebitin jurnal ya? Ya Sama dosen Sama beberapa temenmu ya? Itu jurnal tentang apa itu? Aku lupa judulnya Aku tadi mau sebutin Cuma takut salah Karena judulnya panjang gitu Apa jurnalnya? Jadi jurnalnya itu judulnya Pokoknya kita Ya tentang apa sih? Kan judul kan spesifik ya Kan jurnal kan panjang banget gitu Aku juga agak-agak lupa gitu Jadi itu tentang Kita bahas challenges Dan juga apa sih Peluang-peluang Yang bisa kita Dapetin lagi Atau kita kembangin lagi Di field yang namanya Face Emotion Recognition Berarti itu termasuk Part of AI Jadi dia lebih ke AI Gitu sih Kak Ya betul Jadi aku sempat baca sih Di dalamnya itu Kamu meneliti Gimana Pengenalan wajah ya Itu bisa berfungsi Di berbagai bidang Keilmuan Maksudnya untuk Tujuan-tujuan yang Lain gitu ya Nah itu Itu sendiri proyek apa itu? Proyek pribadi Atau memang Tugas kuliah atau gimana? Jadi waktu itu Sebenernya kita Ada karya ilmiah Oh iya Nah jadi disitu Kita ada tugas Salah satu tugasnya itu Kita bikin kayak jurnal itu Cuman Waktu itu Kita Ditawarin nih Bagi yang mau Seriusin Sampai ke-publish Itu boleh Langsung aja Bilang ke dosennya Gitu Jadi dosen itu Jadi sekaligus Pembimbingnya Iya bener banget Terus Akhirnya kita Waktu itu kelompok aku Sama temen aku juga Satu lagi itu Kita tertarik nih Kita pingin Publish gitu Terus Anak-anak ambis Emang beda ya Emang beda ya Ya jadi kayak Yaudah Terus kita Contact dosennya Terus kita kayak Yaudah kita Apply ke dosennya Terus revisi-revisi Kayak gitu sih Itu tembus jurnal Publishin dimana sih Aku lupa Di Vietnam Journal of Computer Science Vietnam Journal of Computer Science Itu jurnal internasional Iya Makanya Jadi bukan jurnal nasional Nah itu berarti Memang kamu tuh Segitu ketertarikannya ya Soal TI ya Sampai sekarang ya Ya aku sekarang tertarik banget Terus justru aku sekarang juga tertarik itu sama AI AI gitu sih Kak Jadi kayak Aku tadi mau bahas itu sebenarnya Jadi transisinya smooth ya Nah kalau menurut sastra sendiri nih ya Sorry aku potong AI menurut kamu akan Kan sekarang tuh kan udah gampang banget Kalau mau bikin program juga Bahkan di jamanku itu Figma belum ada Ya kan Terus kemudian ChatGPT belum ada ChatGPT tinggal bilang aja Mau bikin ini ini Codingannya apa Source code nya udah lengkap disitu Menurutmu sastra juga pasti pake kan ya AI gitu ya Pake dong Kak Menurutmu akan Seberapa nih nanti Perkembangan AI Apakah nanti Menurutmu akan Menggantikan programmer gitu sendiri Menurutku Mungkin ada sih Beberapa yang bakal tergantikan gitu ya Kak Tapi itu menurutku akan Sepertinya akan Butuh proses yang panjang sekali Untuk sampai bisa kayak gitu Karena Dan akhirnya nanti Mungkin yang lebih Dari programmer sendiri itu Lebih ke Ya udah kita Lebih ke innovation ya Lebih ke Gimana sih cara kita Empathize ke masyarakat Terus kita bener-bener Tahu nih Kayak Oh problem apa sih Yang sedang ada Di alamin di masyarakat Terus kira-kira Ide-ide apa Yang bisa nge-solve problem-problem itu Jadi menurutku Itu jauh Kalau misalnya Karena itu butuh manusia Butuh human ya Empathy dan lain-lain Karena gak bisa Dilakukan oleh AI ya Betul Berarti secara langsung Apa nih Menurut sastra Hal yang harus dipunya Seorang programmer Supaya bisa survive nih ke depannya Karena AI ini kan Dia mengintai sebenarnya Dia kan maksudnya Udah tinggal tunggu aja Pekerjaan Kamu digantikan oleh AI Oke Jadi supaya kita gak Terkalahkan nih Sama AI Menurut aku Kita harus bener-bener Kayak Up to date aja sih Kayak Kalau misalnya ada Apalagi di dunia teknologi Itu yang kayak Perkembangannya Pesat banget gitu ya Jadi kalian harus Bener-bener Selalu terbuka Untuk selalu mau belajar Hal-hal baru gitu ya Dan kayak Ikutin aja Perkembangan-perkembangan Teknologi Kayak misalnya Kayak Contohnya nih Kayak Scrolling di Instagram Kalian jangan Melulu Scrolling kayak Apa ya Kayak Yang gak insightful Aku seringnya Cari-cari tuh yang insightful gitu Jadi nanti Jadi nanti Yang FYP-nya tuh Akan insight-insight terus gitu Jadi kayak misalnya Tentang teknologi-teknologi terbaru Up to date terus kita ya Atau misalnya kayak Kita juga Lihat kayak Role model-role model Misalnya yang Kayak Udah pernah Di Bidang-bidang teknologi gitu Jadi Bener-bener harus Selalu terus open Dan selalu belajar Selalu kayak inisiatif Untuk cari-cari Apa sih peluang-peluang Yang kira-kira aku bisa Pelajarin gitu Jadi kayak Supaya kita gak ketinggalan aja gitu Menarik Itu dia ya guys Jadi Karena kan Perkembangan tuh sangat pesat kan ya Yes Kayak Bahasa pemrograman aja Dulu ya Yang aku tau Itu cuman ya Pemrograman C HTML CSS Java Tiba-tiba keluar ada Python Terus ada lagi Sekarang tuh Apalah gitu kan Lava Apa sih namanya Lava Ada Itu kan Bahasa-bahasa pemrograman Yang baru-baru gitu Tapi itu malah menjadikan Lebih mudah kan Buat kita belajar Gak harus dari nol Karena kan bahasanya kan Rata-rata bahasa Pake bahasa Inggris gitu Sintak-sintaknya Komen-komennya kan Jadi gak pake Yang teknis-teknis Iya Jadi Sekarang juga Bahasa Inggris tuh penting banget Karena Kan Ya sintak-sintaknya Bahasa Inggris Terus juga Source-source online Tutorial-tutorial kan Bahasa Inggris gitu kan Jadi menurut sasta Gak mungkin lah ya Kalau orang mau belajar IT Atau mau belajar Pemrograman Tanpa belajar bahasa Inggris Ya sebenernya Ya menurutku Penting banget Penting banget sih Bahasa Inggris itu Jadi kalau kalian Yang mau belajar-belajar Mau terjun ke dunia IT Ya mau gak mau ya Karena jurnal-jurnal Referensi Kemudian tutorial-tutorial Itu kan bahasanya Pake bahasa Inggris semua Gitu Jadi itulah yang Harus kalian pelajarin Oke Terakhir nih Mungkin bukan terakhir-terakhir banget Tapi Kira-kira Visinya sastra Kedepannya Mau gimana Apa Proyeksimu Buat kedepannya Setelah lulus kuliah Mau apa-apa mimpin Oke Untuk rencana aku Kedepan nih Kak Itu Sebenernya aku Pengen S2 Ini dosen Enggak Enggak Oh coba tahun jadi dosen Aku pengen S2 dulu Tapi sebelum aku S2 Itu aku pengen Kerja dulu nih Kak Oke Aku pengen kerja Di Di Singapura Jadi di Perusahaan Di Fang Komunis Jadi aku punya Cita-cita gitu ya Kak Apa? Fang Komunis itu Fang Komunis itu Kayak ada Antara lain tuh Ada Facebook Atau Amazon Netflix Apple Salah satunya juga Jadi itu aku Punya dream Untuk Aku pengen masuk Ada di dalam Mereka itu ya Di antara Kompenis itu Tech Kompenis itu Yang besar-besar Iya Jadi itu aku pengen Kerja dulu Mungkin Dua tahun Gitu Terus baru aku S2 Oke Aku pengen S2 nya Di bidang Artificial Intelligence Artificial Intelligence Wow Terus Ya gitu Kamu gak ada mimpi gitu Bisa kerja di Google Di Di Amerika sana Di markasnya Di Silicon Valley Punya sih Kak Tapi aku Menurutku aku harus S2 dulu Tapi abis itu Apa Rencara ke depannya Ya pasti aku pengen banget Kerja kayak di Google Di Silicon Valley Being a part of Silicon Valley Is always my dream Sebenernya kan ada Ada beberapa cara loh Kamu bisa masuk ke sana By invitation Atau Emang kamu udah ada orang dalam Lista Biasanya ada seleksinya Mereka punya seleksi Sama ada By invitation Itu karena Wah kayaknya Kalau kamu nanti selesai magang Dari Apple Wajib datang lagi sih Kesini sih Biar menceritakan Kamu 10 bulan Kamu ngapain aja Karena menarik banget sih Itu tadi Cerita kamu yang dari awalnya Bener-bener Apa ya Gak ada backgroundnya Sama sekali ya Untuk TI Bisa keterima Ini di program Apple Internship Dan Nanti seluruh 10 bulan Dia tidak akan Dari salah 3 lagi Nanti Desember ya Baru kamu balik lagi Kesini ya Desember baru balik kesini lagi Oke oke Mungkin Kamu bisa gak kasih tips terakhir nih Buat temen-temen Di luar sana Yang pengen Kuliah Gitu ya Di jurusan TI Itu kira-kira kamu bisa kasih tips Atau apa gitu Sedikit kata-kata Yang buat mereka yang main belajar ya Mereka mau kuliah di bidang itu Oke Jadi bagi temen-temen nih Yang mau kuliah di TI Itu menurut aku Kalian gak usah Pertama Ya kayak aku bilang tadi Kalian tuh gak usah takut-takut dulu Gitu ya Gak usah minder gitu ya Gak usah minder dulu Oh aku gak bisa nih ngoding Aku belum tahu nih Bahasa pemrograman Kayak aku dulu juga Bener-bener gak tahu gitu ya Aku Gak punya dasar background itu Sebelumnya Tapi yaudah Kalau misalnya kalian Emang yakin Dan kalian tertarik gitu Kalian coba aja Dan pasti Kalau misalnya kalian ada keinginan Untuk belajar Itu pasti kalian bisa gitu Menurut aku Terus yang kedua Itu menurut aku Yaudah Kalau misalnya kalian mau masuk TI Kalian siap-siapin aja Misalnya belajar-belajar dulu Kursus-kursus online Itu banyak banget Di internet gitu Supaya kalian nanti Lebih step ahead juga Waktu Di perkuliahan Dan yang terakhir Kalau Menurut aku Misalnya Bagi seluruh mahasiswa Sisulnya juga Selama kalian kuliah Itu kalian jangan Cuman Andelin Mengandalkan Dari kuliah doang nih Karena Materi yang didapatkan Dari kuliah ya Jangan Dari dosen doang gitu Kalian juga eksplore-eksplore Kegiatan-kegiatan Atau aktivitas-aktivitas lain Yang Bisa membuat kalian Lebih berkembang lagi Misalnya kalian ikut Internship Atau ikut Program-program Kampus Merdeka Itu kan sekarang Banyak sekali gitu ya Atau kursus-kursus Yang juga Bisa membuat kalian Lebih berkembang lagi Mempertajam skill lah ya Indinya gitu ya Jangan cuman Dari pengandalkan Apa yang diajarkan dosen Ya betul sekali Apalagi di TI ya Karena di TI itu kan Lebih ke practical Kalau bisa teori doang kan Kayak kurang gitu ya Jadi lebih Kita harus lebih praktek gitu Berarti ya Kira-kira berapa jam Ngom seharian tuh Pengen laptop Kalau misalnya ini Bisa berapa jam ya Banyak lah ya Banyak sih Tapi emang harus Seneng juga sih Karena kan Biar gak bosen Harus ada ketertarikan dulu sih Jadi kayak Dan pasti Salah satunya ini kan Karena passion Dan kerja keras mengikuti Nanti juga gajinya Sebagai programmer kan Nah itu gak Pasti besar ya Gitu kan Yes Tapi yang penting Passion dulu nih Passion dulu ya Oke Jadi Mungkin Apa ya Kalau kita bilang Kalau kita Sekarang bandingin ya Ke orang-orang kan Konsepnya tuh kan Ikut-ikutan ya Kalau misalnya Ada yang Temannya masuk IT Ikut semua IT bagus Ikut semua Berarti kamu salah satu Yang bukan Seperti Iya kan Yang ikut-ikutan Kamu punya Apa namanya Pendirian sendiri Kenapa kamu milih TI sebagai jurusan kamu Itu keren banget sih Iya Jangan ikut-ikutan Karena nanti Pasti Kan ketertarikan orang Beda-beda ya Jadi Kita harus ikutin Yang hati kita aja sih Jadi ini Sebagai penutup ya Jadi Astra ini Kembar guys Jadi dia punya saudara kembar Iya Nah itu beda Satunya ke IT Satunya lagi ke seni ya Lebih ke seni gitu Jadi Jadi memang Balik lagi Gak ikut-ikutan gitu Jadi memang bener-bener Ngikutin apa yang Kata hati Iya Kata hati Oke Sastra Terima kasih atas waktunya ya Iya Buat teman-teman semua Jangan lupa Follow Sastra Dia juga punya Instagram Portfolio dia Jadi buat Para rekruter-rekruter Juga yang lagi nonton ini ya Jadi bisa Cek aja Instagramnya di bawah Sasutora Labs Sama Instagrammu Sastra Sastra Gangga Oke Jadi teman-teman Terima kasih udah menonton Terima kasih Sastra Udah datang di podcast ini Terima kasih juga Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Bye-bye 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 Bye-bye